Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Mengamuk saat akan dipotong, sapi melukai warga. Banyak pesaing keuntungan pedagang peralatan sate menurun. Tumpukan plastik berisi arang, panggangan dan tusukan sate serta kipas masih memenuhi lapak pedagang di Jalan Hasanuddin, Kota Serang. Pedagang musiman ini merupakan warga di sekitar lingkungan Calung dan Pasar Lama yang sudah berjualan puluhan tahun saat Hari Raya Idul Adha. Kena tidak demikian, tahun ini tidak seramai tahun lalu. Pedagang masih semangat berjualan di pinggir jalan hingga dua hari mendatang. Namun Hari Idul Adha tahun ini dirasakan berbeda dengan tahun sebelumnya karena sepi pembeli. Tahun lalu penjual bisa meraup keuntungan Rp1 juta, namun kali ini hanya berkisar Rp500 ribu. Kalau arang ini pak harganya dia naik turun apa stabil atau gimana pak? Stabil ya, arangnya. Stabil aja? Tidak kaya. Selain banyak kepedagang pesaing, warga juga masih banyak menyimpan sisa peralatan seperti tusuk sate, panggangan serta kipas dari tahun lalu. Tidak kaya standar aja lah. Standar aja lah ya. Tidak rame ya, kadang-kadang turun di kaya. Kalau untuk apa namanya kan disini banyak yang jualan ya pak ya. Kayak jualan. Ini bapak biasanya buka sehari-hari apa memang hanya Hari Raya Idul Adha aja gitu? Kalau bapak sih buka sehari-hari. Sehari-hari ya. Buka itu. Saat Idul Adha, warga pasti akan mencari ke jalan Hasanuddin karena dipastikan kelengkapan membakar sate ada di jalan tersebut. Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Di kolam ikan inilah warga desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeklang berhasil membudidayakan ikan mas sinyonya yang merupakan jenis ikan mas asli Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeklang. Ikan tersebut memiliki ciri warna kuning keemasan yang lebih menyala. Selain itu, postur tubuh yang lebih panjang dan bisa tumbuh hingga bobot 15 hingga 20 kilogram per ekornya serta memiliki mata yang sipir. Budidaya ikan mas sinyonya masih menggunakan sistem manual yakni dengan kolam tanah dan perkawinan menggunakan hijau. Wahyu mengaku dalam sebulan ia mampu meraup omzet hingga 50 juta rupiah dari hasil penjualan ikannya baik secara langsung maupun dikirim. Tidak hanya di Banten, penjualan benih atau indukan ikan mas sinyonya sudah sampai ke berbagai daerah di Indonesia seperti Lampung, Medan, Sulawesi, Kalimantan, bahkan ke luar negeri seperti Timur Leste dan Singapura. Untuk harga ikan mas sinyonya saya rasa masih sangat terjangkau karena ikan mas sinyonya ini dijadikan ikan hias bagus, dijadikan konsumsi juga bergizi tinggi tentunya. Jadi untuk harga kalau larva itu diambil satu wadah itu harganya mencapai 50 ribu rupiah saja. 50 ribu sub rupiah dengan kapasitas isinya itu bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 ekor. Nah kalau untuk benih itu kita jual di harga 100 sampai dengan 120 ribu rupiah per liter. Larva ikan mas sinyonya dijual dengan harga 50 ribu rupiah per wadah. Sedangkan benih berukuran 7 cm dijual dengan harga 120 ribu rupiah per liter. Sedangkan untuk 1 kg dijual 100 ribu rupiah per ekor dan untuk indukan dijual 200 ribu rupiah per kilogram. Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Pandeklang. Lima gudang yang berada di pantai indah Dadapkos Sambi, Kabupaten Takerang, Ludes terbakar. Angin kencang dan banyak keparang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Bahkan salah satu gudang diketahui menyimpan bahan-bahan kimia dan plastik yang sangat mudah terbakar. Sejumlah karyawan berhampuran keluar bangunan untuk menyelamatkan diri karena api dengan cepat membesar. Ketugas Dinas Kebakaran Kabupaten Takerang juga terkendala yakni minimnya mata air di sekitar lokasi. Kebakaran diduga bermula dari gudang karpet yang sedang melakukan perbaikan dengan menggunakan mesin las. Percikan api diduga mengenai barang yang mudah terbakar dan langsung membesar. Sejumlah saksi mata mendengar bunyi ledakan dari gudang yang terbakar. Komplotan begal yang meresahkan warga ditangkap Satres Krimpores Pandeklan. Polisi terpaksa menembak para pelaku karena berusaha kabur. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari salah satu korban yang baru saja dibegal oleh komplotan ini. Pelaku mengancamnya dengan senjata tajam. Dalam satu bulan mereka sudah membegal di 12 TKP di empat kecamatan yakni kecamatan Cimanup, Carita, Banjar, dan kecamatan Pandeklan. Polisi juga menyita barang bukti berupa lima unik kendaraan roda dua dan sembilan golong. Warga dan pengendara di jalan bakti kecamatan Pamulang, Tenggeran Selatan menangkap pelaku Cibrek. Peristiwa bermula saat korban Cimanup, hendak pula mengendarai sepeda motor berpapasan dengan dua pelaku dan berboncengan. Menanyakan alamat kepada korban, lalu kedua pelaku merampas tas Cimanup. Korban spontan terlihatkan minta tolong. Teriakannya memancing warga sekitar mengejar para pelaku. Pelaku ditangkap warga sedangkan sampai tabur ke pemikiman. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi pelaku dari kepungan warga dan membawanya ke kantor untuk diperiksa. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, ponsel, dan sepeda motor yang ternyata juga merupakan hasil kejahatan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang bawaan saat berkendara. Kasus revenge porn atau pengancaman penyebaran video seksual di Kabupaten Pandeglang viral dan trending topik di media sosial. Korban Ika berusia 23 tahun, sedangkan pelaku Alwi Hussein Maulara berusia 22 tahun yang tak lain bantan pacarnya. Kasus tersebut viral karena keluarga korban bernama Iman Zanatul Khairi dengan akun Twitter at Zanatul Andesko91 menceritakan semua kronologi kejadian yang menikmati keluarganya. Bahkan dalam proses hukum korban sempat dimarahi oleh Jaksa karena memakai pengacara. Terdakwa menyebarkan video korban saat berhubungan kumpul. Kasus ini sudah masuk persidangan dan terdakwa dikutuk anjaman 6 kali bicara dan tendang 1 miliar kian. Menanggap mil tersebut keluarga korban puas, akan tetapi korban akan melaporkan kembali pelaku karena dengan kasus pemeriksaan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Molana, mewakili kerabat kerjaan bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!